Asunami Mangkuala membuat geger sepak bola Korea Selatan Sebab, ia berhasil mencetak gol spektakuler Lantas, seperti apa gol cantik pemain asinan Greeners tersebut? Asunami Mangkuala berhasil mencetak gol debut bersama asinan Greeners di kompetisi kelektu Pada pertandingan tersebut, tim yang dibela asinami Mangkuala, yaitu asinan Greeners Berhasil mempercundangi Gimpu FC dengan skor 3-1 Laga tersebut digelar pada Sabtu 23 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat Asunami menjadi salah satu penyumbang gol kemenangan asinan Greeners Penggawat timnas Indonesia tersebut mencetak gol ketiga untuk asinan Greeners Sebelumnya, asinan berhasil mencatatkan dua gol lewat Song Jingyu dan Gyeong Jong Choi Dilansir dari Sportal Korea, pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong Bahkan turut hadir dalam pertandingan tersebut Ya, memang jurutaktik timnas Indonesia itu tengah menghabiskan jatah liburnya Untuk mudik ke negara asalnya Di tengah liburannya ini, Sint diketahui menyempatkan diri Untuk bermain di markas asinan Greeners Terutama untuk memantau sang punggawa timnas Indonesia itu Bermain melawan Gimpu FC Ditonton oleh sang pelatih timnas Indonesia Asunawi Maku Alam kerap menunjukkan kepiaweannya Asunawi Maku Alam kerap menunjukkan kepiaweannya mengolah bola Bahkan pada menit ke-34, Asunawi menunjukkan tackle apiknya untuk merebut bola Tak cukup sampai di situ saja Asunawi Maku Alam juga sempat menunjukkan dribble badai Ketika pertandingan sudah memasuki babak kedua Asunawi dari garis tengah lapangan langsung menggiring bola dan menunjukkan dribble badai tersebut Penonton di stadion pun langsung bergemuruh melihat aksi Asunawi Maku Alam Tak puas dengan menunjukkan aksi memukau Pemain asal Indonesia tersebut kemudian mencatat golnya pada menit ke-87 babak kedua Gol tersebut tercipta dari skema cutting inside Prosesi gol Asunawi Maku Alam berawal dari penetrasi dari seap kanan Lalu masuk ke tengah, Asunawi Maku Alam pun mengakhiri penetrasinya Dengan sepakan keras yang berbuah gol ke gawang gembo Gol tersebut menjadi yang pertama kalinya dicetak oleh Asunawi Maku Alam Sejak ia memperkuat Asunan Greeners pada 22 Januari 2021 lalu Asunawi berhasil menorehkan rekor menjadi pemain Indonesia pertama Yang mampu membuat gol di kompetisi profesional Korea Selatan dan Jepang Untuk kasta berapapun Korsel dan Jepang memang sudah menjadi kiblat sepak bola benua Asia sejak lama Liga kedua negara itu pun seringkali mendapat tempat teratas koefisien benua kuning Usai mencatat gol indah tersebut Pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong Langsung mengapresiasi gol indah yang diciptakan oleh Asunawi Maku Alam Hal ini diungkapkan langsung oleh Asunawi Maku Alam Manager Sinteyong juga datang dan menyemangati saya Usai pertandingan dia mengucapkan selamat Dan memberi saya pesan untuk bisa menunjukkan hal yang sama di tim nasional Ucapnya Selain itu Sinteyong juga menunjukkan kebanggaannya pada Asunawi Maku Alam Ia tak lupa memuji permainan bagus Asunawi Maku Alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!